Halo semua, selamat datang di channel Akang Sharing. Di video kali ini, Akang ingin berbagi pengalaman cara Akang mengupgrade versi Windows 11 milik Akang ini dari versi 22H2 ke 23H2. Di sini kalian bisa lihat, kita ketikan WinFair untuk melihat versi Windows 11 Akang saat ini. Dan kalian bisa lihat versi Windows Akang yaitu 22H2. Dan saat ini, Microsoft sudah merilis Windows 11 23H2. Kalian bisa lihat di sini, currently rilisnya yaitu Windows 11 2023 update versinya 23H2. Nah untuk mengupgrade ke versi terbaru ini, yaitu 23H2, kalian download terlebih dahulu Windows 11 Installation Media yang ini. Kalian download now. Nah di sini Akang sudah mendownloadnya, jadi kita akan membuka file tersebut. Nah ini namanya Media Creation Tool Windows 11 23H2. Kalian klik dua kali, klik Yes. Nah tunggu sampai Windows 11 ini mendeteksi Windows 11 yang kalian gunakan. klik Accept. Nah di sini Akang menggunakan Windows 11 dengan bahasa Inggris United Kingdom. Nah ini kalian next aja. Nah kalian buat ISO file-nya. jadi sewaktu-waktu jika kalian membutuhkan instalasi ini untuk ke komputer lainnya, kalian bisa gunakan ISO ini. Klik Next. Nah lalu kalian pilih folder yang akan menyimpan file ISO Windows ini. kemudian kalian save aja. Nah ini akan mendownload ISO Windows 11-nya. Nah proses download itu sudah selesai, kalian bisa lihat di sini. Ini adalah This Image atau ISO Windows 11 yang tadi kita download. Kita klik dua kali dan akan ada file-file seperti ini. Kalian klik Setup-nya, kemudian kalian klik Yes. Nah di tampilan awal ini, kita minimize dulu ya. Semuanya. Oke. Di tampilan awal ini, kalian pilih Change How Setup Download Update. Pilih Not Right Now. Ini digunakan agar selama proses upgrade, driver-nya kita tidak perlu update juga. jadi hanya Windows-nya saja. Karena kalau kita pilih yang ini, proses upgrade-nya akan lebih lama karena harus terkoneksi ke internet dan mendownload semua update driver atau optional file yang dibutuhkan. Klik Next. Nah di sini akan mengecek PC yang akan di-upgrade. Kalian pilih Accept aja. A few moments later. Nah di sini kalian bisa lihat Ready to Install. Install Windows 11 Pro dan Keep Personal File and Apps. Jadi semua file-file kalian tidak akan hilang. Aplikasi juga tidak akan hilang. Oke, langsung kita klik Install. Dan saat ini adalah proses upgrade Windows 11-nya ke versi terbaru yaitu 23H2. Kita tunggu sampai prosesnya ini selesai. Oke, proses upgrade-nya sudah selesai. Di sini kita bisa cek menggunakan WinFair. Seperti ini. Kalian bisa lihat di sini komputer akang sudah ter-upgrade ke versi terbaru yaitu versi 23H2. Dan kalian bisa lihat di sini ada icon yang namanya Co-Pilot Preview. Di mana Co-Pilot Preview ini juga adalah fitur bawaan dari versi Windows terbaru. Oke, jadi seperti itu pengalaman akang untuk meng-upgrade Windows 11 ke versi terbaru. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membangun channel akang sharing. dan see you next video.